Lalu lintas terjadi di jalur Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dan akibat kecelakaan tersebut, bus tunggal darah dan kontainer ludes terbakar. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut menyebabkan arus lalu lintas di jalur tersebut lumpuh total. Dan pemirsaan ialah kondisi terakhir bus tunggal darah bernopo polisi B7217P-PV yang dikemudikan Bambang Sutoyo yang kini tinggal puing-puing. Nyaris tidak tersisa, bus nasi ini terbakar setelah bertabrakan dengan kontainer di jalur Pantura, Pamanukan, Subang, Jawa Barat dini hari tadi. Menurut keterangan di lokasi kejadian, peristiwa kecelakaan terjadi bermula. Sebuah kontainer yang dikemudikan Sandi melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cirebon menuju Cikampek menabrak sebuah mobil sedan yang ada di depannya. Kontainer mengalami oleng ke kanan hingga melintas ke jalur Cikampek menuju Cirebon. Di saat yang bersamaan muncul bis tungga darah, langsung menabrak kepala kontainer hingga menimbulkan percikan api dan akhirnya membakar seluruh bagian bus dan kepala kontainer. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Para penumpang bus langsung berhamburan sebelum api membesar. Dan akibat kejadian tersebut, arus kendaraan dari arah Cikampek menuju Cirebon macet total. Antrian kendaraan hingga mencapai 20 km. Sementara itu kasus kecelakaan lalu lintas kini dalam penanganan Pores Subang, Jawa Barat.